Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kenanaku bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah beralamin Berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik kelas 3 Tepatnya pada tema kedua Sub tema 3 Yaitu tentang menyayangi tumbuhan Marilah kita awali pembelajaran pada kali ini dengan Tawasul Membaca suratul fatihah Yang kita tujukan kepada Nabi Yuna Muhammad S.A.W Kepada para sahabat muhasis Pendiri dari madrasa kita Sekaligus kalian semua Ketika tolabul ilmi di M.Islamnya ini diberikan Kemudahan-kemudahan dijadikan ilmu kalian Yang manfaat barokah Akhirnya menjadi putra puri yang soleh dan solehah Sekaligus kita doakan Kita berdoa Semoga kedua orang tua kalian Selalu diberikan kesehatan Dauhiran dan batinan Diberikan keberkahan umur kebakaran rezeki Sehingga bisa membimbing dan mengarahkan Anakku semua menjadi putra puri yang soleh dan solehah Ila hadratin Nabi Mustafa S.A.W Ala alihi wa sahabihi wa azwajihi Wa zurin da'ina wa bi-shafa'ati Rasulullah S.A.W Khususan ila Sultan Masya'i Kuddin Anjihinani Suma sahih Bihah Salah S.A.D Suma sahih Jani'i Suma'ina Jami'il Alba'ana Wa umahantina Wa jatatina Wa khususun ila Jami'il Masya'i khina Wa khususun ila Kihaji Hashim Ash'ari Wa khususun ila Mu'asis hatal madrasah Wa khususun ila Hacatina wa hajatikuma Bisir al-Fatiha Ma'udzubillah Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Adamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'bud Wa Iyaka nasta'in Ihdina Sirata al-Mustakim Sirata al-Ladzina An'amta alayhim Ghayri al-Maghdubi Alayhim Walahdollin Rabbin Firni Wani Walidaya Walil Muminin Amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu binlahi Rabbah Wabilislami Dina Wabimuhammadin Nabiya Warasula Rabbi Zidani Ilma Warazukni Fahmah Amin Ya Rabbil Al-Alamin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Sali Salaatan Kabila Wasallim Salaaman Taman Waala Sayyidina Muhammadin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin Anakku Kita akan belajar Tentang Menyayangi Tungguhan Yang pertama Adalah Keberagaman Peran Dalam Sebuah Keluarga Dalam Sebuah Keluarga Keluarga Dinamakan Keluarga Kalau ada Seorang Ayah Ada Ibu Dan juga Ada Anak Masing-masing Dari Ayah Ibu Dan anak Ini Mempunyai Peran Sendiri-sendiri Dan Mempunyai Kewajiban Sendiri-sendiri Dan juga Mempunyai Fungsi Sendiri-sendiri Kita simak Berikutnya adalah Peran Ayah Peran Ayah Dalam Sebuah Keluarga Adalah Sebagai Kepala Rumah Tangga Maka Kewajiban Ayah Sebagai Kepala Rumah Tangga Yang pertama Adalah Mencari Nafkah Tentunya Mencari Nafkah Yang baik Untuk Seluruh Anggota Keluarganya Yang kedua Fungsi Atau Kewajiban Ayah Adalah Melindungi Keluarga Yang ketiga Kewajiban Dari seorang Ayah Sebagai Kepala Rumah Tangga Adalah Mendidik Dan Mengarahkan Keluarganya Menjadi Keluarga Yang Baik Menjadi Keluarga Yang Manfaat Menjadi Keluarga Yang Barokah Selanjutnya Peran Dari Seorang Ibu Adalah Mengurus Rumah Tangga Maka Mengurus Rumah Tangga Yang dilakukan Ibu Ini Ada Beberapa Kewajiban Di Antara Dari Kewajiban Dari Seorang Ibu Adalah Mengatur Rumah Tangga Yang kedua Merawat Dan Mendidik Mengarahkan Putra Putrinya Menjadi Nantinya Putra Putri Yang Solih Dan Solihah Kemudian Yang Tiga Adalah Menyiapkan Seluruh Kebutuhan Kebutuhan Dari Anggota Keluarga Selanjutnya Nana Peran Kalian Sebagai Anak Atau Peran Anak Dalam Sebuah Keluarga Adalah Sebagai Anggota Keluarga Jadi Kalian Seorang Anak Itu Perannya Menjadi Anggota Keluarga Maka Dari Anggota Keluarga Ini Memiliki Beberapa Kewajiban Di Antara Dari Kewajiban Seorang Anak Yang Pertama Adalah Mematuhi Nasehat Nasehat Dari Orang Tua Jadi Ketika Ada Nasehat Dari Orang Tua Kalian Wajib Dan Harus Mematuhi Yang Kedua Belajar Dengan Giat Belajar Dengan Rajin Baik Itu Ilmu Umum Lebih Lebih Ilmu Agama Karena Dengan Ilmu Umum Dan Ilmu Agama Insyaallah Kalian Akan Diberikan Kesuksesan Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Yang Ketiga Adalah Kewajiban Dari Seorang Anak Membantu Orang Tua Jadi Ketika Orang Tua Memiliki Atau Ada Pekerjaan Pekerjaan Kalian Wajib Membantu Tentunya Sesuai Dengan Kekuatan Atau Kemampuan Kalian Dalam Membantu Selanjutnya Anak Kita Mencari Informasi Dengan Wawancara Coba Nanti Kalian Bisa Melihat Di Buku Kalian Halaman 105 Atau 106 Kalian Baca Disitu Nanti Tentang Wawancara Yang Jelas Sebaiknya Sebelum Melakukan Wawancara Yang Pertama Kalian Susun Dulu Daftar Pertanyaan Daftar Pertanyaan Yang Akan Kalian Tanyakan Kepada Narasumber Kalian Susun Dulu Yang Kedua Siapkan Alat Perekam Suara Tujuannya Apa Ketika Narasumber Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Kalian Dengan Cepat Kalian Rekam Ketika Nanti Kalian Belum Bisa Menyimpulkan Bisa Diputar Lagi Rekaman Suaranya Yang Ketiga Menyusun Kembali Daftar Pertanyaan Yang Keempat Ringkaslah Pokok-pokok Isi Wawancara Ini Ada Contoh Topik Wawancara Itu Ada Wartawan Wartawan Itu adalah Orang Yang Mencari Berita Kemudian Narasumber Adalah Orang Yang Kita Tanyai Tentang Sesuatu Permasalahan Kemudian Ada Daftar Pertanyaan Anakku Selanjutnya Kita Belajar Tentang Berhitung Yaitu Menjumlahkan Dengan Garis Bilangan Cara Membuat Garis Bilangan Yang Pertama Buatlah Garis Bilangan Yang Mana Garis Bilangan Adalah Yang Seperti Ini Garis Bilangan Yang Kedua Bagilah Garis Bilangan Dengan Lebar Bagian Yang Sama Ya Disitu Ada Titik Titiknya Kalau Kalian Menggunakan Satu Senti Semua Ya Satu Senti Biar Apa Biar Kelihatan Bagus Biar Kelihatan Rapi Yang Ketiga Tempatkan Bilangan Secara Urut Pada Garis Bilangan Dimulai Dari Nol Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Dan Seterusnya Sesuai Sesuai Dengan Soal Atau Kebutuhan Angka Yang Diharapkan Yang Keempat Penulisan Angka Dimulai Dari Kiri Ke Kanan Dari Angka Nol Satu Sampai Sepuluh Atau Bilangan Berikutnya Semakin Kekiri Maka Akan Semakin Kecil Semakin Kanan Akan Semakin Besar Selanjutnya Ada Sebuah Contoh Tentang Menyelesaikan Masalah Penjumlahan Dengan Garis Bilangan Perhatikan Pengamatan Yang Dilakukan Putri Putri Memiliki Bunga Mawar Memiliki Pohon Bunga Mawar Putri Melakukan Pengamatan Setelah Diamati Bunga Mawar Yang Dimiliki Putri Dalam Jangka Satu Bulan Itu Tingginya Mencapai Angka Tiga Dimulai Dari Angka Nol Satu Dua Tiga Dihitung Mulai Dari Nol Ke Satu Satu Kedua Dua Ketiga Kemudian Kemudian Dengan Perawatan Yang Bagus Perawatan Yang Baik Dilakukan Oleh Putri Disiram Diberi Pupuk Pokoknya Dirawat Dengan Baik Maka Setelah Bunga Mawar Itu Berumur Dua Bulan Bertambah Tingginya Empat Satuan Di Bulan Pertama Mencapai Tingginya Tiga Bulan Kedua Bertambah Empat Dari Tiga Itu Keempat Karena Perawatan Yang Bagus Karena Tadi Sesuai Dengan Materi Kita Menyayangi Tumbuh Tumbuhan Jadi Dari Bulan Pertama Mencapai Tiga Kemudian Bulan Kedua Dengan Perawatan Yang Maksimal Yang Bagus Ditambah Empat Jadi Seperti Ini Bilangannya Maka Tiga Ditambah Empat Hasilnya Tujuh Jadi Bentuk Penjumlahannya Adalah Tiga Ditambah Empat Tiga Tadi Bulan Pertama Kemudian Yang Keempat Itu Tumbuh Empat Karena Perawatan Yang Baik Tumbuh Angka Empat Hasilnya Empat Ditambah Tujuh Sama Empat Ditambah Tiga Atau Tiga Ditambah Empat Hasilnya Tujuh Selanjutnya Kita Belajar Tentang Menggambar Dekoratif Apa Menggambar Dekoratif Menggambar Dekoratif Adalah Menggambar Menggambar Dengan Tujuan Untuk Menghias Permukaan Barang Atau Memperindah Barang Atau Memperindah Lukisan Kalian Gambar Dekoratif Kebanyakan Berupa Motif Hias Atau Ragam Hias Motif Hias Banyak Ditemukan Pada Yang Bersama Candi Yang Kedua Ada Kain Tenun Yang Ketiga Ada Kain Batik Yang Keempat Ada Ukiran Kayu Yang Kelima Ada Keramik Ada Motif Motif Keramik Yang Biasanya Itu Ada Motif Hiasnya Yang Keenam Ada Perabot Dari Perak Atau Dari Guningan Alhamdulillah Anakku Pembelajaran Pada Kali Ini Telah Perakhir Kita Akhiri Pembelajaran Dengan Membaca Suat Al-Asr Semoga Tambahan Ilmu Pada Saat Ini Menjadi Ilmu Yang Manfaat Barokah Buat Kalian Semua Dan Kalian Menjadi Putra Putri Yang Sholeh Dan Sholeh Putra Putri Yang Selalu Berakhlakul Karimah Putra Putri Yang Selalu Mengamalkan Dari Al-Quran Dan Selalu Bermanfaat Buat Kedua Orang Tua Kalian Bismillahirrahmanirrahim